Selamat datang di Almedia Kali ini kita akan melanjutkan penjelajahan dari Avalon Lefei Ketemu Suka Santuari Dimana Kaldea akan melakukan operasi pembersihan bis 4 Tamamovic Koyanskaya Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate Series Adegan dibuka dengan orang misterius Yang bicara dengan Sion Selaku pengunjung dari Atlas Dan membacakan peraturan Wenderingsi Sion diizinkan untuk tinggal di Wenderingsi Selama setahun waktu bumi yang memutih Dan bertanya apakah tak ada perubahan Sion berkata tidak ada yang perlu diulang Dan berterima kasih jika orang-orang itu bisa terus menjaga Kaldea Orang itu berkata bahwa mereka Baldenders dari Wenderingsi Mengakui kejeniusan Sion Gerbang keabadian bersulang untuknya Gerbang kelahiran mengasihannya Gerbang kemajuan menertawakan kekalahannya Gerbang pelestarian bersimpati padanya Gerbang perbudakan tetap menghina Untuk menghormati Atlas Academy Wenderingsi akan mengabaikan Penjaga Ordo Manusia Dan percakapan berakhir Sion tak menyangka salah satu gerbang akan menghubunginya Mungkin menarajam menunjuk orang baru Sebagai penghubung Dan dia memeriksa data Yang diberikan Trimagistus II Ada singularitas yang muncul pada 2017 Dan dibentuk kembali Di tahun 1908 Yang semakin besar Beberapa hari terakhir Jika dibiarkan Umat manusia akan direduksi Jadi hewan yang lebih rendah Kerja bagus Bis 4 Kamu memang evil of humanity Dia minta Trimagistus II Untuk kirim komunikasi Ke para petinggi Kaldea Ada aktivitas bis remaja Yang akan memulai pemusnahan Dalam 24 jam Pertempuran kondisi khusus Seperti Lost Blood, Inggris Pangkalan Kaldea Sedang diperbaiki Dan tidak dapat menggunakan Receive atau Zero Sale Jadi mereka akan pakai Shadow Border Target Tamamovich Koyenskaya Disinilah dia bersembunyi Sejak kabur dari Inggris Pertempuran ini diperlukan Sebelum melawan Alien Guard Dan Sion minta mereka Untuk lakukan yang terbaik Meskipun usaha mereka Mungkin sia-sia Dan ada narasi Cahaya menelan kami Dan pepohonan di dekatnya Kejadian pertama Sejak kami lahir Kilat yang sangat terang Banyak burung terbang Mungkin merasakan sesuatu Dan berhasil keluar hidup-hidup Tapi bagi kami Sudah terlambat Cahaya itu Mengambil semuanya Daging kami Hidup kami Kami akan mati Badai tanpa emosi Begitu kuat Seperti api Yang diciptakan oleh manusia Adegan beralih Mereka semakin dekat Dengan Tunguska Dan sedang mencari Jejak Koyenskaya Tujuan mereka Hutan tua Tunguska Di Siberia Target Tama Movic Koyenskaya Kita akan turun sementara Ketanda X Dan menyerang Koyenskaya Dengan tembakan maksimal Jika berjalan lancar Ini akan singkat Tapi jika peringatan siapa benar Maka kita harus waspada Masa mengerti Gordov menjelaskan Tujuannya adalah Pemusnahan Koyenskaya Bis 4 termaja Dengan kata lain Uji coba Untuk menghilangkan Los Bel 7 Ini adalah operasi Yang menggunakan Black Barrel Yang sedang disesuaikan Dan mereka dapat sekutu baru Peri pelindung Black Barrel H.B. Trot Dan H.B. Trot muncul Serahkan padaku Aku punya perlindungan Dari Sain Grab masuk Beberapa jam yang lalu Di Dermagawen Deringsi Merekaman deteksi Tanda magis di Rusia Apa yang sudah ada Beberapa bulan Sekarang berkembang pesat Di Siberia Krasnoyars Hutan Di hulu sungai Tunguska Pernah ada pancaran Cahaya besar di sana Dikenal sebagai Ledakan Tunguska Pada 1908 Masehi Holmes ingat Itu ledakan yang mengerikan Bahkan bisa dia lihat Saat di Inggris Hutan terbakar Oleh panas Dan gelombang kejut Tapi tak ada korban manusia Bagaimanapun Itu ledakan besar Mungkin ada korban Yang tak tercatat Fujimaru juga pernah dengar Ledakan oleh meteor Asosiasi penyihir Sudah putuskan Bahwa itu fenomena alam Jadi masih cekat-teki Faktanya Sebuah domain Yang bukan singularitas Atau lost belt Reaksinya beda Dan tak ada tembok badai Petunjuk mereka Adalah data Trimagistus II Dan Seba Tentang tanda magis Besermaja Tama Muvich Koen Skaya Mungkin ini adalah bentengnya Gordolf bertanya Apa yang harus dilakukan Tapi didekati oleh Vau Dia berkata Bahwa dia tak punya bekan Dan Vau kembali kemasu Koen Skaya Punya Sen Grabservan Dan Direktur Dari NFF Service Perusahaan Militer Swasta Yang berdiri Pada 2017 Dan Beast of Christman Kemungkinan besar Setelah peristiwa Losbald Inggris Koen Skaya sedang lama Kekuatannya luar biasa Tapi tak lebih besar Dari saat di Olympus Mungkin dia sedang pulihkan Kekuatan yang hilang Atau bersiap tumbuh Lebih jauh Tapi tak ada alasan Untuk ungkapkan persembunyian Cuma karena sederah Atau mungkin Sudah tak perlu disembunyikan Gordolf menambahkan Koen Skaya pernah melindungi kapal Berperilaku seperti manusia Memberi alat medis Dan bantuan Untuk yang miskin Dan dia mungkin Punya sifat femme fatal Dan devil Tapi kita tak bisa Biarkan pertumbuhan Beast Dia berkata bahwa Apa yang terjadi Pada kaldea lama Adalah salahnya Dan akan bertanggung jawab Mulai sekarang Kaldea akan bersiap tempur Sekarang prioritas Pemusnahan koen Skaya Operasi anti-bis Dan uji coba Menghilangkan Lost Belt 7 Dan Black Barrel Akan sangat berperan Itu mengukur Sekala kehidupan target Dan menyerang kehidupan Sebagai peluru Tapi jika digunakan Tanpa command spell Baru bisa dengan Bantuan Habitrot Dan tembakan beruntun Tak mungkin Karena larasnya Akan terbakar Itu masalah besar Selanjutnya Inti Divine Construct Dari Lost Belt Inggris Sedang dikembangkan oleh Sion Bertempur Lost seperti biasa Dengan efek maksimal Gordloff berusaha Mencari alternatif Tapi sayangnya Rencana menghilangkan Lost Belt 7 Cuma ada satu bagian Itu akan berpusat Di X-Kalibur Sebagai pelengkap Mereka bisa lakukan Pemanggilan massal Heroic Spirit Dengan tungku magis Menyerbu tempat musuh Dengan banyak Heroic Spirit Kaldea Mereka akan kirim Heroic Spirit Yang cocok untuk misi ini Itu cara termudah Ayo lakukan Ini operasi pemusnahan Dan uji coba Catat data yang perlu Fujimaru akan masuk Bersama 10 serfan Mereka akan mendekat Dengan border Dan jatuhkan Fujimaru Di dekat koyang sekaya 6 serfan Sudah dipilih Dan siap berangkat Perburuan bis Dimulai Nemo berkata Ada penghalang Mungkin penghalang magis Atau bounded field Singkirkan itu Da Vinci Perhitungan selesai Fokus pada booster border Kita bisa terobos Masuk Mode pengeboran dimensi Mereka berhasil masuk Dan bersiap Mengejar tanda magis Tapi HB trot bilang Ada yang aneh Dia seperti akan menghilang Dan akan beralih Kemodita aktif Masuk Panggil aku saat butuh Aku bisa bantu sedikit Di pertempuran Masuk panik Nemo dan Holmes Juga akan hilang Dan menyuruh Da Vinci Untuk mengecek ruang pengarahan 2 Dan terkejut Karena serfan Yang menunggu disana Kembali jadi Senggrab Mungkin dia belajar ini Dari Inggris Tanah ini Menolak sejarah manusia Melebihi Inggris Holmes juga tak akan bertahan Da Vinci Homokulus Masu Demi Servan Fujimaru Dan Gordov Tak terpengaruh Nemo punya 2 Senggrab Bisa bertahan lebih lama Dan sedang mengarahkan border Untuk mundur Dari tempat khusus Marine Mesin maksimal Dan Nemo mengemudi Menggantikan Munir Da Vinci Dimengerti Pergi ke hanggar Lari ke border Dan ganti perlengkapan tipe 1 Nemo akan jaga kapal Operasi Dan shadow border Fujimaru Masu Da Vinci Munir Dan Patua Setelah percakapan dengan Nemo Mereka berangkat Mungkin Koyanskaya juga tahu Ancaman yang ada di Lost Belt Dan mereka cuma bisa andalkan Fujimaru Kapten Sisanya kuserahkan padamu Nemo akan berjaga Setelah keluar wilayah Sampai jumpa di Wendering Sea Shadow border Sedang dipisah Kita akan turun Perbaikan selesai Buka palka Saddle border Meluncur Munir dan Gurdolf panik Karena apa yang dimaksud Dengan meluncur adalah jatuh Ini sudah ketiga kali Melakukan drop Fujimaru dan Masu Aman Kerusakan listrik 20% Kerusakan bingkai 10% Bisa lanjut operasi Singkatnya Mereka semua aman Dan tidak ada masalah Pada Siongret Mereka harus anggap Tempat ini Menolak hero spirit Panhuman Tapi ada suara Yang berkata Itu aneh Karena dia disini Rupanya Itu adalah Ibuki Doji Gurdolf ingat Ibuki adalah salah satu Dari 6 serfan Yang ada di ruang pengarahan 2 Mungkin bisa bertahan Karena dia defense spirit Bukan manusia Atau karena kategorinya Adalah roh alam Ibuki bertanya Apakah Ibuki Doji Adalah namanya Singkatnya Dia kehilangan Sebagian ingatan Mungkin dia bisa bertahan Tapi pengorbanannya Ingatannya kacau Kepalanya masih pusing Tapi dia bisa menggunakan api Angin Petir Dan air Jika berusaha Dia mungkin bisa mengubah Saini Grab Dan mereka Resmi bekerja sama Gurdolf berkata Terlepas dari hilang ingatan Mendapat defense spirit Serfan Adalah pencapaian baik Mereka harus terus maju Semakin lama Koen Skaya akan semakin dewasa Da Vinci setuju Yang pertama adalah pencarian Dan analisis Bagaimanapun Mereka tak bisa Jalankan rencana awal Awalnya mereka berniat Melakukan serangan Blizz Dengan serfan dan daya tembak tinggi Tapi sekarang Mereka terpisah jarak 150 km Dari Tanda Magis Koen Skaya Itu jauh Mereka ada di wilayah selatan Tapi belum bertemu musuh Dan berniat Mengirim tim investigasi Kumpulkan info Fujimaru Masu Dan Ibuki Doji Mulai operasi Kumpulkan info Undang serfan tambahan Masih belum tahu Apakah kita bisa Bikin lingkaran pemanggilan Dengan serfan yang dibatasi Pertimbangkan situasi Dan batasan Fujimaru mengerti Mereka akan mengirim info berkara Dan operasi dimulai Tapi gerakan Ibuki sangat cepat Bahkan dengan tubuh Yang diperbesar Tapi dia pasti akan menarik perhatian Jadi mereka harus waspada Tak lama kemudian Ibuki merasakan sesuatu Itu musuh Mereka bersiap Fou masuk ke dalam perisai Dan pertempuran terjadi Fujimaru merasa Musuh yang mereka lawan Mirip Yaga Rusia Dan kali India Masu tak bisa merasakan Tanda kehidupan dari mereka Ada yang salah Dan ada tanda musuh baru Itu adalah raksasa Dari Los Beltskandinavia Mereka kuat Jadi Ibuki akan serius Mungkin butuh banyak mana Fujimaru mengerti Habet terus muncul Dan terkejut Karena mereka sangat besar Tapi karena Fujimaru tak takut Dia juga harus berani Kita mulai dari yang besar Atur Black Barrel Kemudian Blaster Menunggu perintah Master Pertempuran terjadi Mereka berhasil Mengalahkan tiga raksasa Kerja bagus Habet terus bertanya-tanya Apakah Ibuki jelmaan Dari Elemental Dan Pants Mal Beast Tapi itulah Yang bikin dia jadi dewa Dan Habet terus menghilang lagi Tak lama kemudian Mereka merasakan sensasi Dari bawah Anoko yang sekaya Dulu Dia manfaatkan maluk aneh Di setiap Lost Belt Sebagai peon Jadi tempat ini Adalah Tapi ada suara Yang berkata Itu familiarnya Yang ditempatkan disini Dan menyerang siapapun Yang dianggap musuh Dan kalian mengalahkan Tiga unit sekaligus Itu luar biasa Mereka waspada Dan masuk menyuruh Fujimaru Untuk mundur Ke belakang Ibuki bertanya Siapa dia Orang itu berkata Bahwa dia bukan musuh Tak perlu waspada Dia dipanggil Dan Sailing Graper Rider Dan minta mereka Untuk tidak menghapus Bayangan Daji Dia juga sudah lakukan Penyelidikan tambahan Mereka masih waspada Dan ada suara perempuan Yang berkata Itu terlalu halus Karena itu Biarkan aku bicara Dengan mereka dulu Kamu bisa keluar sekarang Nikitich Setelah mengeluh Bahwa harusnya Mereka bergabung Melawan raksasa Dia memperkenalkan diri Namanya Dobirnya Nikitich Dan dia kuat Ibuki penasaran Seberapa kuat dia Sementara pria itu Datang Dari tahta pahlawan Ahli taktik Dausi Tai Gong Wang Kemudian ada narasi Dia mendengar suara Yang sangat banyak Suara kecil Singkat dan rapuh Saling tindih Mereka mungkin berdoa Aku berusaha mendengarnya Dan sadar Kilat panas Gelombang kejut Mengabaikan semua kehidupan Aku pilih hidup Dan sadar Arti suara itu Saat mereka sedang dibakar Kisah Dan akhir mereka Yang tak terhitung jumlahnya Merayakan kelahiranku Perwakilan kami Yang terbesar dari jenis kami Kelahiran Dirayakan dengan nyala api Adegan beralih Tai Gong berkata Dia tak keberatan Dipanggil Lusang Atau Jiang Zia Ibuki merasa Itu familiar Rupanya dia adalah Ahli taktik jenius Dinasti Sang Tiongkok kuno Dikatakan Menulis enam Ajaran rahasia Tiga strategi Mengalahkan raja terakhir Sang Raja Zou Dan praktisi seni bijak Mengalahkan banyak iblis Yang berpihak pada Sang Da Vinci senang Mereka dapat jackpot Singkatnya Dia adalah orang Yang meruntukkan dinasti Sang Gordov Sudah baca terjemahan The Investor of the God Daji Selir Raja Zou Pembawa kekecauan Identitasnya adalah Wajah putih keemasan Rubah seribu tahun Berarti Daji adalah bis bukan? Tai Gong berkata Itu benar Daji adalah bis Evil of Humanity Saat mendengar Tentang wajah putih emas Dan berubah Fujimaru ingat Tamamo no Mai Tapi Tamamo sendiri Berkata Bahwa dia dan Daji Bukan orang yang sama Fujimaru ingat Pembicaraannya Dengan Tamamo Cat Dan Tamamo Tamamo Cat bilang Daji tiba di Jepang Setelah bertindak kejam Di Cina dan India Dicap sebagai yokai Yang hebat dan jahat Dewa jahat Pemenggal seribu kepala Sementara Tamamo bilang Itu fitnah Mereka cuma kebetulan mirip Daji itu kejam Dia tak akan sejauh itu Menjadikan seluruh negara Sebagai suami Di luar jangkauan Sebenarnya Dia tak tahu apapun Tentang Daji Taigong bertanya Apakah ada masalah Tapi Masu bilang Tidak Ibuki ingat Taigong Jenderal Dan ahli taktik terkenal Nenek moyang Negaraki Kalian dapat sosok Legendaris Da Vinci anggap Taigong dan Nikitich Adalah serfan tersesat Nikitich memanggil Ibuki Nuna naga Ibuki tak yakin Tapi mungkin Salah satunya Da Vinci tertarik Dengan telinga Nikitich Fujimaru merasa Mereka berdua sama Dan sinkron Nikitich menyebut Nama lengkapnya Dan bebas memilih Panggilan Pahlawan Kif Yang mengalahkan naga Berkepala tiga Dan dua belas ekor Sendirian Sebanyak dua kali Dikatakan pernah pergi Ke Konstantinopel Mendapat Taigong Dan Nikitich Itu luar biasa Masa menjelaskan Namanya adalah Masuki Delight Bersama Kaldea Mereka ingin kembalikan Sejarah manusia Dan memperkenalkan Fujimaru Mereka sudah tahu sedikit Tentang orde manusia Jadi Kalau ada musuh Tinggal musnahkan saja Gordos mengira Nikitich adalah berserker Tapi Da Vinci yakin Kelosnya adalah rider Dan dia menjelaskan Mereka mencari Raja tempat ini Koyanskaya Remaja bisempat Dan bisa melintas Sejarah Belt Dengan mudah Mereka ingin Musnahkan dia Sebelum terjadi sesuatu Dan minta bantuan mereka berdua Taigong setuju Setelah basi-basi Nikitich ingin menguji Kemampuan tim Fujimaru Heroic Spirit Kaldea Tunjukkan keberanian kalian padaku Pertempuran dimulai Setelah itu Nikitich dan Ibuki Masih bertarung di udara Meskipun tak enak Meninggalkan Fujimaru di darat Nikitich Panunggang naga Yang membunuh naga Mungkin bukan weapon biasa Bisa jadi selevel Dengan Heroic Spirit Nikitich ingin menantang yang lain Yang berkata Bahwa pertempuran udara mustahil Taigong bilang Yang tak bersayap Memang tak bisa terbang Jadi dia akan bantu Dalam sekejap Masu dan Fujimaru melayang Rupanya Taigong menggunakan fangsu Pada mereka Dia juga akan naik sebuah Karena dia juga seorang rider Pertempuran terjadi Nikitich terkena sihir angin Dari Taigong Dan Ibuki melompat Menggunakan presi masu Sebagai pijakan Sambil melepas Pesiodonable Pentesem Hajimiya Kudoto Karena disebut Pesiodonpi Mungkin cuma serangan Sederhana Serangannya mengenai Tunggangan Nikitich Dan karena mereka Sudah hampir Tak bisa terbang Dia mengakui Kemenangan Kaldea Untuk sementara Pertempuran berakhir Ibuki lelah Dan Fujimaru Menyuruhnya santai Gordolf berharap Tak ada tanding kedua Karena bisa bikin serangan jantung Nikitich ketawa Taigong bilang Tak ada yang kedua Sudah cukup Untuk penegasan kekuatan Setelah percakapan singkat lagi Fou merasa Taigong mirip Marilyn Dan menyerangnya Masu berkata Itu tak sopan Shibushi yang jadi marah Dan berdebat dengan Fou Fujimaru dan Masu merasa Dia imut Taigong berkata Mereka sudah ada disini Sebelum Kaldea tiba Dan mencari lebih rinci Tentang tempat ini Tapi mereka Masih belum mengenal Kaldea Singkat cerita Mereka berbagi info Kaldea Dan enam Lost Belt Gordolf kesal Karena Fujimaru dan Masu Mengungkap terlalu banyak info Tapi Da Vinci tertidur Di belakangnya Munir yakin Fujimaru ingin bisa percaya Pada mereka Karena itu Dia akan terbuka dengan rahasia Ketika mereka bicara Ibuki sedang makan Dan memberi wortel Pada sebu siang Sementara Nikitich Memukul Taigong Karena belum memberi informasi Akhirnya dia berkata Dia punya tempat Yang ingin ditunjukkan Mereka akan ambil jalan pintas Tapi ada unit luar biasa Mereka akan serang Unit luar biasa itu Karena itu ancaman Fujimaru setuju Dan yang lain Akan mengikuti Fujimaru Mari kita mulai Operasi gabungan pertama Setelah berjalan semakin jauh Mereka melihat badai salju Petir dan Gunung Tapi itu bukan gunung Glaster pembara Event the tribal Tubuhnya dibuat ulang Dengan energi sihir Senjata terkuat Di area itu Ancaman mematikan Tapi ada jalan Ibuki suka Keberanian Taigong Dan Nikitich Bertanya Apakah Fujimaru siap mati Dia berkata Bahwa dia mengandalkan Ibuki Kalau begitu Aku akan lebih dari serius Jangan salahkan aku Jika manamu habis Tahan gajah itu Selama mungkin Masuk maju Habet rat bersiap Tapi dia kedinginan Serahkan koordinasi laras padaku Nikitich terkejut Melihat Habet rat yang kecil Tapi dia mirip prajurit Sekarang Semua pasukan Keluar Pertempuran dimulai Dan bersambung Like jika suka video ini Jika ada like Atau apapun Silahkan komentar Dan subscribe Bila perlu Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa